1. Jelaskan mengapa terkadang pengangguran disebut sebagai sumber daya yang tersiasiakan. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan merupakan sumber daya manusia, yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai modal penting bagi kegiatan ekonomi, hal ini karena setiap orang mempunyai kelebihannya masing-masing. Jika pengangguran tersebut mau belajar dan ditempatkan berdasarkan keahlian masing-masing, maka kualitasnya akan meningkat. Maka dari itu, sumber daya manusia yang besar dapat menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan kualitas yang dimiliki. 2. Identikasi keuntungan yang akan diperoleh apabila tingkat pengangguran menganggami penurunan. Jika pengangguran turun, maka masyarakat yang mempunyai penghasilan akan bertambah. Tenaga kerja tentu akan berbelanja dengan penghasilan yang dimiliki, sehingga roda perekonomian berpusat dan berdampak bagi sektor lain. 3. Mengapa upah di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda? Jelaskan dengan menggunakan konsep ketenaga kerjaan dan pengupahan yang sudah kalian pelajari. Upah di daerah berbeda, beda diantaranya karena faktor-faktor berikut, kebutuhan hidup layak, kondisi pasar tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi. 4. Di antara pengangguran friksional, struktural, dan siklis manakah dari ketiga jenis pengangguran tersebut yang paling sering kalian temui, jelaskan berdasarkan pengalaman kalian masing-masing. Pengangguran siklik, karena banyaknya pengangguran akibat PHK karena pada saat pandemi COVID-19 perekonomian memburuk. 5. Apa peran yang dapat kalian lakukan dalam upaya untuk mengatasi pengangguran? 6. Mengembangkan potensi yang dimiliki atau membantu orang lain meningkatkan keahliannya, sehingga akan memudahkan seseorang dalam mencari pekerjaan. 6. Mengembangkan potensi yang dimiliki atau mengatasi pengangguran tersebut yang dimiliki atau mengatasi pengangguran tersebut.